Sementara itu guru seharusnya menjadi contoh bagi murid-muridnya. Namun di Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dua guru justru terlibat duel, satu di antaranya tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Perkelahian antara dua orang guru yang merupakan tetangga satu desa di Pasar Kambau Nala Sehao, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, terekam video amatir. Seorang pria diketahui bernama Latapasi, 55 tahun, berlumuran darah duduk di tepi selokan. Warga berupaya menolong korban Gapuskesmas Kabau untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya, nyawanya tak dapat diselamatkan akibat kehilangan banyak darah di bagian kepala. Sebelum berkelahi, kedua guru sempat saling kejar, salah satunya memegang parang. Usai salah seorang korbannya terkapar, pelaku langsung kabur. Mendapat dari anggota yang ketika ini, nanti tiba di rumah sakit di Puskesmas Kabau. Baru beliau, almarhum, mengembuskan napas terakhir. Usai menyerahkan diri, kini pelaku ditahan polisi. Petugas masih memeriksa motif penganiayaan yang berujung pembunuhan tersebut. Sementara jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kepupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febrio Notame, ANYUS melaporkan.